Subsidi terhadap kesimbangan pasar dan kesimbangan pasar dua jenis barang ya Jadi yang presentasi sekarang adalah Gita dan Aditya Indra ya Materi belajar hari ini itu adalah video yang sudah saya kirim kemarin Terkait dengan perhitungan pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar dan video yang Proses kuliah dari kelas 1H gitu Videonya sudah ditonton dua-duanya? Sudah Pak Sudah Pak Jadi paling enggak saya punya gambaran ya Apa yang akan kita pelajari hari ini Gita Sari presentasi tentang apa? Tentang contoh soal dari kesimbangan pasar yang dipengaruhi oleh pajak Pajak kalau Aditya? Pengaruh subsidi Pak Subsidi oke kita mulai dari Gita dulu ya Silahkan Gita bisa presentasi ya Jadi hari ini kita belajar perhitungan pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar ya Oke silahkan Gita bisa presentasi ya Oke Gita silahkan bisa di slide show ya yang besar itu Di bawah presentasi Nah itu sudah Silahkan ya bisa mulai presentasinya Oke Silahkan kita kok belum ada suaranya ya Micnya itu masih di mute itu Micnya di Google Meetnya itu masih tanda merah Nah silahkan Apa sudah terlihat Pak? Sudah cuma di slide show yang kayak tadi itu jangan dikembalikan lagi Nah Nah itu Oke Silahkan dimulai ya Baik jadi disini saya akan mempresentasikan tentang contoh soal perhitungan kesimbangan pasar setelah dipengaruhi pajak Jadi untuk soalnya itu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan min 4P plus 40 dan fungsi penawaran QS sama dengan 4P min 16 Jadi disini soalnya itu yang pertama tentukan keseimbangan awalnya Yang kedua tentukan keseimbangan Keseimbangan setelah pajak apabila dikenalkan pajak sebesar 2 per unit Dan yang ketiga itu gambarkan dalam bentuk grafik Oke saya bantu menjelaskan soalnya ya Sebentar kita jangan dulu di jawab balik kembali ke soalnya Jadi biarkan teman-teman untuk membaca dulu ya Jadi dalam matematika ekonomi itu ada 2 jenis pajak Pajak ya pajak per unit sama pajak prosentase Yang kita bahas ini adalah pajak per unit ya Artinya bahwa setiap unit barang itu kena pajak gitu ya Jadi di soal itu ada sebuah produk Produknya A gitu misalkan ya produk A itu punya fungsi permintaan QD itu harusnya D nya kecil ya Gita ya Jadi QD nya itu D nya kecil Sama dengan min 4P tambah 40 Kemudian fungsi penawarannya QS itu S nya itu kecil ya 4P min 16 gitu ya Jadi ada sebuah produk punya fungsi permintaan dan fungsi penawaran seperti itu Pertanyaannya adalah tentukan kesimbangan awalnya Berarti ini kesimbangan awal yang sebelum ada pajak ya Kemudian tentukan kesimbangan setelah pengaruh pajak Apabila pajaknya itu adalah sebesar 2 rupiah per unit Kemudian gambarlah bentuk grafiknya ya Baik yang sebelum kena pajak dan yang setelah kena pajak gitu Oke Gita silahkan jelaskan lagi Baik untuk yang pertama kita cari terlebih dahulu Keseimbangan awalnya Dimana dengan rumus QD sama dengan QS Lalu diselesaikan dengan cara matematika seperti biasa Dan mendapatkan PE sama dengan 7 Setelah itu PE disubstitusikan ke persamaan QS Dan diselesaikan dengan cara matematika seperti biasa Dan mendapatkan QA Setelah itu Setelah mendapat PE dan QA Jadi PE dan QA ini menjadi titik keseimbangan awal Yaitu 7 dan 12 Oke sampai disini jelas teman-teman yang lain Ada pertanyaan dulu Ini menjawab yang soal A dulu ya Yang kesimbangan pasar sebelum ada pajak Teman-teman yang lain gimana ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Sudah Pak Oke jadi ini sudah banyak kita bahas Jadi ini adalah kesimbangan awal sebelum ada pajak dan subsidi ya Jadi dicari QD sama dengan QS nya Nanti ketemu titik kesimbangan awalnya Ada di koordinat 7,12 Ada di titik 7,12 ya Oke silahkan lanjutkan Gita Lalu untuk Maaf untuk soal yang ke Untuk soal yang kedua yaitu Kesimbangan pasar setelah dipengaruhi pajak Yang pertama ini kita cari terlebih dahulu QS aksennya Dengan persamaan Kita ambil dari persamaan QS Setelah kita mendapatkan QS aksen Kita masuk ke rumus keseimbangan pasar Setelah dipengaruhi pajak Dengan rumusnya yaitu QD sama dengan QS aksen Setelah itu diselesaikan dengan cara matematika seperti biasa Dan menapatkan PE aksen Yaitu 8 Lalu setelah itu PE aksen disubstitusikan ke QS aksen Kepersamaan QS aksen Dan mendapatkan QA aksen sama dengan 8 Jadi untuk titik keseimbangan pasar Setelah dipengaruhi pajak Berada di koordinat 8,8 Oke jadi yang kita jelaskan ini adalah Perhitungan untuk mencari kesimbangan pasar setelah pajak ya Jadi pajak itu adalah 2 per unit Jadi yang kita asumsikan berubah itu adalah Kurva penawaran saja ya Jadi yang kita ganti itu hanya QS Menjadi QS aksen QS aksen itu artinya kurva penawaran setelah ada pajak Karena si aksennya ya Jadi cara mencarinya itu adalah Penawaran awal itu bukan 4P min 16 ya Kemudian QS aksennya berarti Unsur P itu harus dimasukkan dengan T ya Karena kita pakai basis persamaan adalah kuantitas Bukan price bukan price ya Karena kuantitas maka pajaknya kan akan mengurangi kuantitas ya Maka itu akan menjadi 4 dalam kurung P minus T Kurung tutup min 16 gitu ya Sampai di sini jelas? Jelas Bapak Jadi dimana kita masukkan T itu kita masukkan di unsur P nya itu ya Berarti 4 dalam kurung P minus T gitu harusnya Kurung tutup min 16 gitu Kemudian karena T nya itu adalah 2 di soal ya kita tahu Maka itu persamaan menjadi 4 dalam kurung P minus 2 minus 16 Kemudian selesaikan dengan matematika biasa menjadi 4P min 8 minus 16 Sehingga kita tahu fungsi penawaran setelah ada pajak itu menjadi 4P min 24 gitu ya Kemudian untuk mencari kesimbangan pasar setelah pajaknya Caranya ya itu QD sama dengan QS aksen Cari itu dapat PE aksen 8 Kemudian substitusikan PE aksennya ke QS Itu akan dapat QE aksennya adalah sama dengan 8 Sehingga kesimbangan pasarnya setelah pajak yaitu 8,8 gitu Sampai di sini jelas? Paham ya? Jelas Pak Oke setelah ini baru perhitungannya untuk mencari koordinat dari masing-masing Apa namanya sumbu itu ya Dia berpotongan di mana Dan ingat berarti ada 3 sumbu kan Berarti ada 3 garis Pertama adalah fungsi permintaan Yang kedua adalah fungsi penawaran sebelum ada pajak Dan yang ketiga adalah fungsi penawaran setelah ada pajak Saya rasa ini tidak perlu lagi dijelaskan oleh Gita ya Jadi masuk-masukkan saja angka 0 di QD-nya, QS-nya Sama QS aksen nanti akan dapat P dan seterusnya Jadi di baris paling bawah ya Baris ketiga dari masing-masing tabel itu Itu menunjukkan koordinat untuk masing-masing fungsi Baik fungsi permintaan, fungsi penawaran sebelum pajak Dan fungsi penawaran setelah ada pajak gitu ya Jadi ini rasanya sudah kita jelaskan Grafiknya bagaimana gambarnya Gita? Ini Pak untuk grafiknya Nah bisa jelaskan gak ini bagaimana maksudnya nih? Jadi sesuai dengan titik foto yang tadi Untuk QD-nya itu dilihat dari garis yang berwarna merah Dimana untuk P-nya itu 10,0 Sedangkan untuk Q-nya itu 0,40 Bisa dilihat pada garis yang berwarna merah Lalu setelah itu untuk QS-nya QS-nya yang untuk P yaitu 4,0 Sedangkan untuk Q-nya Untuk QS-nya itu 0, min 16 Setelah itu untuk titik potong QS-nya Yang untuk P yaitu 6,0 Dan untuk QS-nya yaitu min 24,0 Lalu Sekarang kita mencari Maksudnya memasukkan titik Keseimbangan awal dan keseimbangan Setelah dipengaruhi pajak Dimana untuk keseimbangan awalnya itu Yang P, E dan Q, E Dimana untuk P-nya itu 7 Sedangkan untuk Q-nya itu 12 Sedangkan yang selanjutnya itu P-nya itu 8 Sedangkan Q-nya 8 juga Dimana di sini Fungsi penawarannya itu naik Lalu fungsi permintaannya itu tetap Dan untuk keseimbangan Untuk harga di keseimbangan pasar Setelah dipengaruhi pajak itu naik Sedangkan kuantitas Setelah dipengaruhi pajak itu turun Sekian Pak Oke itu sumbu yang horizontalnya terpotong ya Angkanya ya Gita ya Iya Pak Jadi gak terlalu terlihat tapi gak apa-apalah Untuk sumbu horizontalnya ingat ya Ini grafiknya sumbu horizontalnya itu adalah Kuantitas sumbu vertikalnya itu adalah price Ini nanti gambarnya akan terbalik Kalau kalian pakai sumbu horizontalnya itu adalah price Kemudian sumbu vertikalnya itu adalah kuantitas Tapi sebenarnya konsepnya sama aja ya Jadi ini Gita pakai yang sumbu horizontal itu adalah kuantitas Kemudian vertikalnya adalah price Oke teman-teman yang lain gimana Ada pertanyaan terkait grafiknya dulu? Ada pertanyaan terkait grafiknya? Ini grafik kesimbangan setelah ada pajak ya Gimana ada pertanyaan dulu ke Gita? Teman-teman yang lain? Apa bisa dipahami penjelasannya Gita? Bisa Pak Bisa Pak Ini yang cowok-cowok gimana nih? Yang cowok-cowoknya nih Kelas 1A gimana? Jelas ya? Jelas Pak Jelas Pak Ya oke Apa jelas itu Bayu Satria baru join udah bilang jelas langsung Nah cowok sekali Oke jadi di grafik itu ada 3 garis ya Pertama adalah garis merah Itu adalah fungsi permintaan ya Garis merah yang ditunjuk Gita itu adalah fungsi permintaan Itu fungsinya tetap ya tidak berubah Kemudian yang QS yang hijau itu adalah fungsi penawaran sebelum ada pajak Oke jadi sebelum ada pajak maka dia membentuk PE-nya 7 kemudian QE-nya berapa ya? 10 ya itu? QE-nya berapa? 8 ya? 12 Jadi itu 7 sama 12 ya Kemudian setelah ada pajak maka kurva yang QS yang hijau itu itu bergeser ke atas Ke arah QS aksen Harusnya gambarnya itu sejajar ya Tapi di video saya itu karena kertasnya saya buat vertikal sehingga dia tidak sejajar Itu harusnya sejajar ya Jadi berapa besar kenaikannya itu adalah besar kenaikan pajaknya ya Eh sorry pajaknya itu kan 2 ya Lihat garis yang hijau itu berpotongan di sumbu vertikal kan di 4 Kemudian QS aksen itu berpotongan di sumbu price-nya kan 6 ya Selisihnya itu berarti adalah besar kenaikan pajaknya yaitu 2 Sama kan di soal itu 2 juga kan ya Oke itu 6 sama 4 kan selisihnya 2 makanya dia harus sejajar gitu Kemudian kesimpulan pasar yang baru itu akan menjadi 8 dan berapa? 8 dan 8 8 dan 8 gitu Oke Saya rasa sudah jelas ya Ada pertanyaan lagi untuk grafik kesimpulan pasar setelah ada pajak? Ada pertanyaan lagi? Oke kita ada materi lagi setelah grafik ini? Tidak Pak Tidak ya oke Silahkan bisa ditutup berarti materi pengaruh pajak terhadap kesimpulan pasar sudah jelas ya Sudah ada video dari saya dari kelas 1H dan juga video dari Gita tadi ya Jadi itulah contoh soal untuk perhitungan pajak setelah ada Sorry perhitungan pengaruh pajak terhadap kesimpulan pasar ya Terima kasih ya Gita sehari atas presentasinya Kemudian sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya setelah pengaruh pajak yaitu pengaruh subsidi terhadap kesimpulan pasar ya Apa pengaruh subsidi? Kita akan belajar apa itu subsidi kemudian apa itu pengaruh subsidi dan seterusnya Silahkan Aditya Indra presentasikan materinya Yang teman-teman lain pernah dengar istilah subsidi ya? Sudah kelihatan Pak Ya sudah Jadi coba nanti dilihat barang-barang apa dalam kehidupan sehari-hari kita yang mendapat subsidi ya Dan apa arti dari subsidi itu gitu Silahkan Aditya Indra bisa dijelaskan Bisa di slide show ya Seperti tadi punyanya Gita ya Di slide show Sudah Pak Sudah diletakkan Oh ini powerpoint yang baru ya Oh pakai WPS Office Oke kok tampilannya beda Silahkan Sebelum kita masuk soal Saya akan menjelaskan sedikit mengenai baruh subsidi terhadap kesimpulan pasar Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan Sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat Dengan adanya subsidi yang bersifat Resipat atau suatu barang Selan burung es maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil atau lebih rendah dari semua Sedangkan grafik fungsi perminta Tanya tidak terpengaruh dengan adanya subsidi Subsidi yang diberikan atas produsen atau penjualan suatu barang Menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah Jika produk terkenakan subsidi S per unit Maka akan terjadi penurunan harga produk Sehingga kesimpulan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser Jika sebelum pajak pesamaan Tawarannya adalah P sama dengan A tambah BQ Maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A tambah BQ Ini kurang S Rumus selanjutnya Itu bagian sebesi yang diberikan oleh Sebenarnya saya potong presidennya mohon maaf ya Sebentar Mohon maaf ini di layar saya Selainnya ini belum masuk rumus ya Masih selain pertama nih Kita bantu jelaskan dulu ya Sebelumnya untuk rumus ya Jadi subsidi itu adalah bantuan dari pemerintah ya Jadi beberapa barang yang kena subsidi itu Contohnya bahan bakar Kemudian apalagi ya Mungkin bahan makanan pokok gitu ya Ada bantuan subsidi Subsidi itu maksudnya Pemerintah itu Eh sorry Kalau di matematik ekonomi itu ada dua jenis subsidi juga Subsidi per unit juga ya Kita pakai adalah subsidi per unit ya Sama seperti pajaknya kita pakai pajak per unit Kemudian yang di subsidi kita juga pakai Subsidi per unit gitu ya Subsidi per unit itu artinya Pemerintah memberikan bantuan Beberapa rupiah terhadap barang yang akan kita beli Contohnya kalau kita beli satu liter premium Itu harga aslinya kan 12 ribu anggap ya Kemudian pemerintah itu memberikan subsidi per liter itu adalah 2 ribu Maka berapa masyarakat harus membayar atau mengeluarkan rupiah untuk membeli satu liter premium jadinya 10 ribu 10 ribu Ya 10 ribu ya Itu artinya bukan barangnya jadi lebih murah ya Tapi uang yang dikeluarkan masyarakat itu menjadi lebih sedikit untuk mendapat manfaat ekonomi yang sama gitu ya Tapi di presentasinya Ditya disebutkan bahwa harga yang berlaku di pasar akan menjadi lebih rendah Sehingga daya beli masyarakat itu akan meningkat gitu ya Jadi dalam konsep ekonomi apa yang harus dilakukan agar daya beli masyarakat itu tetap terjaga Salah satunya adalah memberikan subsidi gitu ya Dan itu juga berlaku di masa pandemi seperti sekarang gitu ya Nah apa dampak dari subsidi ini karena subsidi ini dalam tanda petik membuat harga barangnya jauh lebih murah Maka price-nya itu akan turun ya Price-nya akan turun sehingga apa yang terjadi Kuantitasnya akan Akan gimana Meningkat Akan bertambah sehingga ketika harga barang turun Maka kuantitas yang diminta oleh masyarakat itu akan bertambah Jadi sebenarnya pengaruh subsidi terhadap kesimpangan pasar itu berbanding terbalik dengan pengaruh pajak ya Kalau pajak dia membuat harganya jadi semakin mahal sehingga kuantitasnya menjadi turun Tapi kalau subsidi itu akan membuat harga barangnya dalam tanda petik menjadi murah Sehingga kuantitas barangnya akan semakin meningkat gitu Sampai di sini jelas ya? Jelas Pak Sehingga simbol dari subsidi itu adalah S Simbol subsidi itu adalah S Kalau tadi di T di presentasnya Gita itu P-nya dikurang T P-nya dikurang T ya Maka di subsidi ini P-nya itu ditambah dengan besarnya S Besarnya subsidi per unit gitu ya Sampai di sini jelas? Jelas Pak Indra Aditya bisa ke slide kedua enggak? Di layar saya belum muncul itu slide kedua apa tulisannya? Sudah pak Sudah kelihatan Oh masih agak terlambat ya di saya Nah ini ya baru kelihatan nih Subsidi yang diberikan suatu barang menyebabkan hari jualnya menjadi lebih rendah Jika produk dikenakan subsidi per unit Simbolnya S kecil ya Maka akan terjadi penurunan sehingga Apa namanya Permintaannya akan menjadi lebih banyak gitu ya Nah itu kan Aditya pakai rumusnya berbasis P ya Itu P-nya makanya di akhirnya dikurang S kan Lihat baris terakhir ya Maka sesudah pajak Jika sebelum pajak Kok sesudah pajak? Harusnya sesudah subsidi ya Oh ya sesudah subsidi Pak Ya itu salah itu katanya Di baris terakhir itu Maka sesudah subsidi gitu ya Akan menjadi P sama dengan A plus BQ dikurang S gitu ya Kenapa dikurang S karena Aditya disana rumusnya pakai basisnya P Tapi kalau dia basisnya Q Maka itu akan menjadi ditambah S gitu Dan untuk kuliah kita kita pakai yang basis Q saja ya Seperti yang di soalnya Gita tadi gitu ya Jadi jangan bingung tuh kok dikurang S gitu ya Karena dia berbasis P price gitu Kalau price kan harganya berkurang kan gitu Tapi kalau berbasis Q maka itu akan ditambah S Dan untuk kuliah ini kita pakai yang basisnya ditambah S ya Jadi pakainya yang kuantitas basisnya gitu Coba lihat rumusnya Aditya Yang selanjutnya pak Ya slide berikutnya pak Slide berikutnya ya Bagian subsidi yang diberi konsumen Nah ini ada subsidi Nah ini kita belum ya Kita belum bahas dulu Kita masih bahas grafiknya dulu Itu dibawahnya contoh soal ya 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 coba dijelaskan contoh soalnya Permintaan akan suatu komunitas diserminkan oleh ID sama dengan 12 dikurang 2P Sedangkan penawarannya ID sama dengan min 4 plus 2P Komunitas memberikan subsidi sebesar 2 rupiah Setiap menit barang Tanyaan yang pertama Berapakah jumlah dan harga kesemahan seluruh subsidi Dan kedua Berapakah jumlah dan harga kesemahan sesudah subsidi Dan ketiga Berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen Dan terakhir berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah Oke saya bantu menjelaskan soalnya ya Jadi dari soal ini kita tahu Bahwa ada sebuah komoditas ya Misalkan komoditas A gitu Dia punya fungsi permintaan itu adalah 12 minus 2P Berarti ini basisnya adalah kuantitas Sehingga nanti subsidinya akan ditambah Jadi di unsur P itu akan ditambah 2 dalam kurung P ditambah S nanti ya Kemudian penawaran itu adalah Minus 4 tambah 2P Kemudian subsidinya itu adalah 2 rupiah per unit barang Kemudian ditanyakan Berapa jumlah harga kesimbangan sebelum subsidi Kemudian setelah Nah ini menarik nih Yang C itu ada bagian subsidi untuk konsumen Sama produsen dan D Berapa subsidi yang diberikan pemerintah Itu yang D menurut saya perlu ditanyakan lagi enggak Aditya Bukannya jawabannya 2 Hah? Beda disini pak jawabannya Oh beda oke Yang nanti akan Aditya menjelaskan ya Silahkan Aditya dijelaskan soalnya Ya jawabannya yang pertama yaitu kesimbangan pasal seru Rumus QD sama dengan QS Jadi dapat dimasukkan saja 12 Live-nya bisa diganti Aditya belum terlihat? Belum disini sudah pak Oh sudah ya? Oke baru oke terlambat di saya Oke silahkan silahkan QD sama dengan QS Masukkan saja rumus yang terlihat Soalnya 12 dikurang 2P Dengan QS Min 4 plus 2P Jadi dapat diperoleh PE sama dengan 4 Dan Substitusikan ke Q Sama dengan 12 Min 2P 12 min 2 Dikali 4 Sama dengan Dapat QE sama dengan 4 Jadi kasih iman pasal seluruh subsidi E sama dengan 4 0,4 Oke saya rasa semua sudah jelas ya Jadi ini sama seperti yang pajak kemarin Eh sorry pajak kemarin Pajak tadi ya Jadi ini yang sebelum subsidi itu QD sama dengan QS Maka koordinatnya itu adalah 4,4 ya Oke silahkan lanjutkan Aditya Yang kesimpangan pasal seluruh subsidi yaitu QD sama dengan 12 min 2P Jadi Ini lapar saya pak Bagaimana dapat setengah QD Ditawang 6 min Maksud saya Maksud saya kenapa Aditya ubah jadi QD Jadi price juga Maksudnya gimana tuh Ya itu udah tau Oh ini dapat soal dari internet gitu ya Ya di internet Ya itu kan sebenarnya Kalau QD Harusnya sama QD dan QS nya Gak usah diubah juga ya Itu kan Dalam tanda petik Meribetkan kita sendiri ya Itu kan Di matematika biasa QD nya dibawa ke sisi yang sebelahnya P nya menjadi sisi yang sebelahnya Sehingga nanti akan Karena itu 2P Maka QD nya akan dibagi menjadi 2 gitu QD per 2 Sehingga kan setengah QD jadinya Oh iya Cuma ini kan meribetkan diri sendiri ya Jadi Sebenarnya gak usah di Dari PD dan PS nya Jadi langsung aja QD sama dengan QS gitu Sambil disini jelas ya Oke Aditya bisa buat slide baru gak Bisa buat slide baru gak Bisa Slide baru kita hitung ya Ininya Apa namanya Kesimbangan pasarnya yang setelah Subsidi ya Oke Aditya dituliskan disana Di click to add text nya itu Yang fungsi QD nya berapa QD nya tadi berapa Jadi kalau disini tuh Bisa pakai kuantitas sama price Tapi kalau kalian memang sudah pakai Awalnya itu adalah kuantitas ya Ya sebenarnya gak usah diubah juga Jadi price kan sebenarnya Meribetkan diri sendiri ya QD 12 min 2P Oke QS nya QS nya menjadi QS nya tadi min Minus 4 tambah 2P Minus 4 tambah 2P Ditambah 2P Oh ya sama Minus 4 ditambah 2P Nah sekarang kita hitung sama-sama ya Minus 4 tambah 2P Berarti QS aksen nya sama dengan QS aksen sama dengan Ya di bawahnya QS aksen sama dengan Ingat ya Subsidinya 2 rupiah per unit ya Minus 4 Minus 4 Minus 4 ditambah Ditambah 2 Terus gimana 2 Ya 2 terus 2 Lupa Gimana Kurung P plus 2 Dikurung Dikurung itu kan P Berarti dia berhubungan sama variable S nya ya P ditambah P ditambah 2 Ya ditambah S dulu Aditya biar teman-teman yang gak bingung Ya ditambah S Kurung tutup Oke Sampai disini jelas ya teman-teman yang lain ya Kenapa itu ditambah S karena Kita pakai basisnya adalah kuantitas ya QS aksen berarti Apa namanya Kuantitas yang dimintakan akibat ada subsidi Berarti itu bertambah ya Berarti itu apa Aditya min 4 Min 4 ditambah 2P 2P ditambah 4 4 ya Karena S nya tadi 2 ya S nya tadi 2 kan berarti 2P ditambah 4 4 oke Selesaikan sekarang berarti gimana jadinya 2P Plus 2P jadinya Pak Ya berarti 2P aja Berarti QS aksennya sama dengan 2P Gimana teman-teman yang lain jelas Jelas Pak Kemudian untuk mencari kesimbangan pasar setelah subsidi Ya langsung aja QD sama dengan QS aksen Nanti dapat price Kemudian apa namanya Nah ini persamaannya mungkin salah ya Persamaan QS nya Variable nya yang angka real nya itu sama-sama mendiadakan Jadi agak susah nih Karena kan kita gak bisa memasukkan Apa namanya yang price setelah pajaknya ke dalam unsur QS aksennya Sehingga kita harus masukkan dia ke QD gitu Jadi menurut saya nih Soalnya Aditya masih salah ya Yang untuk persamaan penawarannya Sehingga di QS aksennya itu tidak ada angka yang real gitu Sehingga agak susah mencari kuantitasnya gitu Oke Jadi caranya sama dengan yang pajak tadi ya Jadi pengaruh pajak sebelum dan sesudah Itu sama persis dengan sebelum subsidi dan setelah subsidi gitu Oke Jadi perhatikan naruh S nya dimana ya Dimana ada P maka taruh disana T dan S nya Karena kita pakai kuantitas Kalau T itu minus Kalau S nya itu ditambah gitu aja Oke gambar grafiknya ada gak Aditya? Ada gambar grafiknya Bisa dibesarkan gak? Coba dilihat sekarang Untuk yang soal yang C dan D Yang apa namanya yang pajak Eh subsidi yang diberikan konsumen Atau subsidi negara itu jangan dulu ya Kita belum bahas itu Nanti kita bahas yang setelah ini ya Nah bisa dijelaskan gak Aditya gimana arti grafik ini? Kan sumbu P itu datang di vertical Dan Q itu juga di contoh Jadi dapat dijelaskan itu Q E sebelum terkena subsidi itu Datang di P E dan E arsen ini setelah subsidi Ini dapat materinya dari mana Aditya? Dari internet ya? Oke nanti ditulis website nya dimana seharusnya Oke saya bantu jelaskan ya Jadi ini adalah grafik yang Kesimbangan pasar yang sebelum dan sesudah subsidi ya Perhatikan basis dari horizontalnya itu adalah kuantitas Semua horizontalnya kuantitas Kemudian yang vertical itu adalah price Yang QD bisa ditunjuk gak? Yang QD Aditya garis QD Yang ke bawah Yang merah Itu adalah kurva dari permintaan Dia gak berubah ya Itu adalah kurva permintaan Kemudian QS yang tanpa aksen Yang lebih di atas Itu adalah kurva penawaran sebelum ada subsidi Ketik kesimbangannya itu adalah E ya Yang tanpa aksen Kemudian setelah ada subsidi Karena yang vertical itu kita pakai price Maka dia akan bergeser ke bawah Oke sehingga mengakibatkan Kurva penawaran itu berubah menjadi Dari QS menjadi QS aksen Berapa selisihnya itu Selisih perubahan dari QS ke QS aksen Itu adalah besar subsidi yang diberikan Itu harusnya selisihnya dua Karena besar subsidi disoalkan dua tadi Maka koordinatnya itu harusnya selisihnya dua Antara QS dan QS aksen gitu Jadi kurva penawaran awal itu adalah PE dan QE Kemudian kurva penawaran setelah ada subsidi Itu akan berubah koordinatnya menjadi E aksen menghasilkan PE aksen dan QE aksen Perhatikan bahwa PE itu akan lebih besar dari PE aksen Dan QE aksen itu akan lebih besar dari QE gitu Jadi ibaratnya ini Berbanding terbalik dengan pajak ya Kalau pajak tadi dia bergeser ke atas Dengan sembuh vertikalnya adalah price Kalau yang ini dia bergeser ke bawah Dengan sembuh vertikalnya adalah price Jadi berbanding terbalik gitu Jadi gambarnya pasti terbalik nanti Kalau nanti ada pajak maka QS itu Akan anggaplah itu adalah QT ya Maka dia akan bergeser ke atas Sehingga PE itu akan lebih kecil dari PE aksen yang T gitu Oke sampai disini ada pertanyaan dulu grafiknya Ada pertanyaan terkait grafiknya dulu Sudah jelas semua ya Oke Nah ini karena kuliah daring saya enggak bisa lihat Masing-masing mahasiswa dan mahasiswi ya Jadi apakah bisa dipahami atau enggak Saya juga susah menilai ini Jadi ya untuk kuliah daring ini silahkan belajar sendiri Dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa dicari sendiri Atau bisa disampaikan di grup kelas ya Oke kalau tidak ada berarti kita bisa akhiri ya Pengaruh subsidi terhadap kesimpangan pasar ya Jadi konsepnya sama persis dengan pajak ya Oke bisa ya bisa diakhiri ya Sebelum saya berikan materi ujian tengah semester Karena minggu depan kita harus ujian tengah semester ya Setelah itu baru kita lanjutkan materi kesimpangan pasar Dua jenis barang ya setelah UTS Semua setuju ya kita minggu depan ujian tengah semester ya Setuju Pak Oke setuju Kortinya paling keras bilang setuju ya Kalau ada diskusi Uira diam aja Aditya bisa dibuka lagi enggak presentasinya Tuliskan materi UTSnya agar teman-temannya bisa mencatat Iya Pak Ya buka lagi pipit yang tadi Buka slide baru Saya berikan sekarang materi UTS Apa saja kita minggu depan UTS ya Oke bisa buka slide baru Aditya Tuliskan judulnya materi UTS Sehingga teman-teman bisa screenshot atau disimpan Oke dituliskan disana materi UTS Oke dan kita akan lihat apakah teman-teman disini masih ingat ya Materi apa saja yang kita pelajari ya Yang pertama apa yang kita pelajari materinya Himpunan dan fungsi Oke Yang teman-teman cewek aja yang menjawab ya Wira Putra masih ingat enggak materi pertama kita apa Wira Wira Mana Wira ini ya Oke yang kita pelajari adalah Himpunan Himpunan Relasi dan Fungsi Oke ditulis Simpunan Relasi dan Fungsi Nanti ditonton lagi ya Video pembelajaran itu membahas apa Silahkan ditonton lagi Yang kedua apa Fungsi permintaan dan penawaran Oke fungsi permintaan dan fungsi penawaran Ini belajar mengingat masa lalu ya apakah teman-teman disini ingat atau cepat melupakan masa lalu ya Kemudian berikutnya apa Keseimbangan pasar Keseimbangan pasar Keseimbangan pasar atau market equilibrium Oke Pasar Terus yang keempat apa Pengaruh pajak Ya pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar Dan yang terakhir adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar Nah itu adalah materi UTS nya Minggu depan ya Jadi minggu depan kita UTS mulai jam 8 pagi ya Jadi soalnya akan saya taruh di e-learning undiksa Semua bisa mengakses e-learning undiksa enggak Bisa Pak Jadi ingat username passwordnya Nanti soal akan saya taruh di e-learning undiksa Jadi teman-teman disini Itu nanti punya waktu Saya berikan waktu ya Misalkan dari jam 8 sampai jam 10 Untuk mengerjakan UTS nya Nanti dikumpulkan via e-learning undiksa Dan karena ini tulis tangan ya Jadi karena matematika kalian enggak bisa buat di Microsoft Word Kalian bisa buat di kertas A4 Kertas HVS A4 itu dibuat Kemudian di foto Kemudian diubah jadi PDF gitu ya Jadi nanti ngirim formatnya ke e-learning undiksa itu dalam bentuk PDF Jangan dalam bentuk JPG atau foto Karena kalian harus ngirimnya terpisah nanti Kan foto itu enggak bisa digabung file-nya Kalian harus ngirim terpisah Sehingga saya akan susah memeriksa Jadi agar gampang kalian bisa foto itu Kemudian pakai aplikasi Adobe Scan atau aplikasi scanner Sehingga dia formatnya PDF dan saya aja Saya bisa sekali buka untuk melihat semua lembar jawabannya gitu Sampai di sini ada pertanyaan terkait UTS minggu depan? Tidak Pak Oke jadi nanti ada waktu pengerjaan ya Misalkan saya setting waktunya dari jam 8 sampai jam 12 Eh sorry jam 8 sampai jam 10 Sehingga kalian tidak bisa kerjasama Kemudian tolong kerjakan dengan jujur Jangan lihat buku Jangan lihat di internet Jangan dibantu oleh orang lain Jadi tolong kerjakan dengan jujur gitu ya Karena kan kalau ujian daring saya enggak bisa mengawasi Dan Apa namanya Kuliah itu kan bukan hanya mencari ilmu Tapi juga Mengetes Perubahan perilaku kita Apakah kalian memang Menyiapkan ujian ini dengan baik Atau belajar dengan seguh-sungguh gitu Dan tolong dikerjakan dengan jujur gitu Jadi harus ada perubahan perilaku setelah Berkuliah di perguruan tinggi gitu ya Jadi nanti waktu ujiannya dari jam 8 sampai jam 10 ya 2 jam Jadi sebelum jam 10 nanti teman-teman harus mengumpulkan Lembar jawabannya dalam bentuk PDF ke E-learning undiksa dan ingat jangan salah kelas Karena ada 2 kelas nanti yaitu kelas 1H dan 1A Berarti teman-teman di sini harus mengumpulnya ke bagian yang kelas 1A gitu Sudah jelas materi UTSnya ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak Oke materi UTS tidak ada Jadi silakan dibaca lagi Jadi soalnya murni hitungan semua ya Hitungan dan menjelaskan apa arti hitungannya Kemudian nanti dikumpul di e-learning undiksa Soal bisa dilihat minggu depan Langsung di-download di e-learning undiksa Kemudian bisa langsung dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam 10 pagi Ada pertanyaan lagi? Tidak Pak Oke kalau tidak ada rekaman kuliah ini akan saya upload di Youtube Silakan bisa dipakai sebagai bahan belajar Terima kasih yang sudah presentasi ya Kadeg Gita Sari dan Komang Aditya Indra Terima kasih atas motivasinya untuk membuat presentasinya Jadi teman-teman yang lain kalau belum sekarang belum sempat presentasi Nanti kalau bisa setelah UTS ya presentasi agar semua bisa aktif untuk berdiskusi di kelas Oke Oke kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri kuliahnya ya Sampai jumpa minggu depan di UTS Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup kelasnya Dan semoga semua sehat ya Terima kasih Kalau tidak ada pertanyaan bisa Live dari Google Meetnya ya Terima kasih Makasih Pak